Intro Penjabat Bupati Sumedang menjadi pembina upacara di peringatan Hari Santri Nasional Tingkat Kabupaten Sumedang tahun 2023 dan Pauwe Kamonesan Kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Dengan Pondok Pesantren di lapangan IPP Kabupaten Sumedang Kegiatan tersebut menghadirkan para santri yang melibatkan 29 Pondok Pesantren Dan 29 SKPD se-Kabupaten Sumedang Penjabat Bupati Sumedang Herman Suryatman mengatakan Hari Santri Nasional 2023 sangat istimewa Dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri Lawan Kemiskinan dan Stunting Ini adalah tema nasional yang disinergikan dengan tema lokal Oleh karenanya penjabat Bupati mengajak untuk bersama-sama mengikuti rangkaian upacara Kemudian mengikuti Defile dalam bentuk berbagai kamonesan Kolaborasi antara para santri berbagai Pondok Pesantren Sekabupaten Sumedang bersama SKPD ASN di 29 SKPD di Kabupaten Sumedang Pihaknya mengharapkan spirit santri bisa bertransformasi ke para ASN Demikian juga spirit ASN dalam bentuk membangun negeri Yaitu mengatasi kemiskinan, mencegah stunting, bisa bertransformasi ke para santri Hari Santri Nasional 2023 istimewa Ya sepulah berilah Temanya juga keren Jadi Santri, Jihad Santri, Jayakan Negeri Yang Lawan Kemiskinan dan Stunting Nah itu tema nasional yang kami sinergikan dengan tema lokal Jadi Jihad Santri, Jayakan Negeri, Lawan Kemiskinan dan Stunting Dan tadi kita sama-sama ikuti rangkaiannya upacara Kemudian setelah upacara kita laksanakan Defile dalam bentuk berbagai kamonesan Kolaborasi antara para santri di berbagai pondok pesantren Sekabupaten Sumedang bersama SKPD ASN di 29 SKPD di Kabupaten Sumedang Saya kira ini luar biasa Ya harapannya agar spirit santri bisa tertransformasi ke para ASN Demikian juga spirit ASN dalam membangun negeri khususnya Dalam mengatasi kemiskinan dan mencegah stunting Tertransformasi ke para santri Jadi membangun negeri ini memang harus tahu membangun Harus kolaborasi Spirit santri ke ASN Spirit ASN juga bisa sampai ke santri Sehingga pada akhirnya kita rempuk-jungkung seoyunan untuk membangun Sumedang Menuju Sumedang beyond simpati Yang ditandai dengan kemiskinan harus turun Stunting harus turun Saya kira itu komitmen bersama Dan ini dimulai dengan komitmen kami dengan para kiai Para ulama sekomaten Sumedang Untuk sama-sama ikut menangani persolat kemiskinan dan stunting Yang merupakan prioritas Pemda Kupaten Sumedang Dalam satu tahun ke depan Bagaimana kipuras santri dalam melawan kemiskinan dan stunting? Saya kira banyak yang bisa dilakukan oleh santri Santri bisa menjadi agents of change Agents of development change Jadi agen pembaruan pembangunan Yang santri bisa menjadi agen pembaruan pembangunan Di daerahnya masing-masing Paling tidak bagaimana para santri bisa mengembangkan kemandirian pesantren Kemudian menularkannya ke masyarakat sekitar Karena kemiskinan salah satu kuncinya adalah kemandirian Kemiskinan salah satu kunci untuk mengatasinya adalah produktivitas Dan kita tahu para santri sangat inovatif, sangat kreatif Apalagi didasari dengan semangat jihad Saya kira penanganan kemiskinan sebenarnya bisa akseleratif, bisa lebih cepat Dari santri untuk masyarakat Dan tentu nanti bersama-sama Akademikan juga untuk stunting Kita tahu bahwa stunting yang menjadi fokus kita adalah Zero new stunting Tidak ada stunting yang baru Dan kami harapkan para santri juga ikut berkontribusi Melakukan sosialisasi, melakukan edukasi Mulai dari remaja putri yang notabene Para santri kan sebagian adalah remaja putri Agar mengkonsumsi tablet tambah darah Bagaimana santri juga mengedukasi buku hamil Sampai dengan keluarga masyarakat yang lainnya Karena kita ketahui bahwa stunting itu adalah seribu hari kehidupan Dan itu ada di tengah-tengah masyarakat Dan tentu santri bagian dari masyarakat Jadi kalau santrinya bergerak menjadi agent of development chain Ya saya kira ini sangat luar biasa sekali Jadi jihad kita maknai dalam kekinian Dan jihad kita maknai dalam perspektif Apa namanya pembangunan bagaimana santri bisa membantu Menurunkan kemiskinan dan mencegah stunting bersama-sama ASN dan komponen masyarakat Sumedang Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Haji Ilmawan Muhammad mengatakan Pihaknya dari DPRD Kabupaten Sumedang mengapresiasi kegiatan di hari ini Dengan antusiasme para santri yang begitu besar jumlahnya Yang hadir mungkin lebih dari 2.000 Dan dapat mengikuti upacara serta defil Di hari santri nasional ini menunjukkan para santri siap Untuk membangun negeri Untuk membangun Indonesia lebih baik lagi Pihaknya berharap para santri bisa diajarkan segala ilmu pengetahuan Baik mulai dari adab, pikih, hukum, dan sebagainya Diharapkan juga santri Indonesia bisa lebih siap Untuk memimpin bangsa Indonesia Dengan keilmuannya yang didapatkan di pesantren DPRD Kabupaten Sumedang Haji Ilmawan Muhammad Weaknya ini sampai jumpa kita Ini menunjukkan bahwa Prasantri siap untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Kami mengharapkan karena Prasantri mereka diajarkan segala ilmu pengetahuan, baik itu melalui adab, fikir, hukum, dan sebagainya diajarkan. Kami mengharapkan dengan penyataan Prasantri ini, Prasantri-Prasantri Indonesia bisa disiap lagi untuk memimpin bangsa ini. Disiap lagi untuk memimpin pemimpin 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 pemimpin. Karena dengan pemimpinnya sendiri makanya peluang lagi. Apa yang mau menunjukkan di Prasantri ini? ya yang untuk tahun 2021 ini kita tahu bersama bahwa kalau meniapnya menemukan banyak 50% dan banyak jalan-jalan adalah kaum santri yang ada di pemerintah pemerintah yang merahakan para santri dan kaum baik yang lebih paling politik tahu arti pendidikan politik paham politik jika bisa ikut berpartisipasi ya menampilkan ketika pemerintah baik baik-baik saja cara pemilih pemilih yang baik sehingga ketika nanti siapa pemerintah bisa lebih aman bisa membangun bangsa ini tetap lagi bisa membangun para santri yang ada di untuk mengantisipasi puji dan kerajaan memiliki pesan lain diajarkan kitab-kitab baiknya kitab kita ada juga kita diajarkan ada padapan ya para santri terutama yang meniapnya untuk lebih mengetahui contoh-contoh yang telah diajarkan oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad s.a.w. bahwa para pewarisnya yaitu para ulama dan itu diajarkan di perusahaan jadi mudah-mudahan bisa menangkap dan dikaji membeli dan seolah-mudahan bisa menangkap dan dikaji membeli dan menangkap dan dikaji membeli dan kerajaan Terima kasih.